Mie kepiting bakau menjadi makanan andalan di Kota Melabo, Kepuatan Aceh Barat. Sajian rempah di dalam bumbu khas Aceh menjadikan mie kepiting di Kota Melabo berbeda dengan daerah lain. Kepiting bakau yang dimasak terjamin kesegarannya karena dibeli langsung dari nelayan lokal. Kepiting bakau menjadi salah satu komoditas sungguhan di Kota Melabo, Aceh Barat. Beragam sajian kepiting bisa didapatkan di Kota ini. Salah satu yang paling digemari warga Melabo adalah mie kepiting. Sajian rempah di dalam bumbu khas Aceh menjadikan mie kepiting di sini berbeda dengan daerah lain. Kepiting bakau yang dibeli langsung dari nelayan lokal awalnya dibersihkan dan dipotong menjadi dua bagian. Selanjutnya kepiting dimasukkan dalam kuali, lalu dimasukkan bumbu mie khas Aceh, terakhir barulah dimasukkan mie hingga masak. Hap Rizal, pemilik warung mie kepiting legendaris di Melabo, yang ramai dikunjungi warga, mengatakan dalam sehari warungnya bisa menghabiskan 50 hingga 70 kg kepiting. Jika akhir pekan, kepiting bakau miliknya bisa habis hingga 80 kg. Banyak wisatawan dari luar Aceh kerap singgah untuk sekedar menikmati sajian mie kepiting bakau. Seperti Ridwan misalnya, dirinya kerap singgah di warung ini untuk menikmati mie kepiting. Selain memiliki rasa yang lezat, suasana warung yang berada di sekitaran rawa membawa kesan berada di wisata alam saat menikmati mie. Dalam proses memasak mie, Hap Rizal menggunakan bumbu hasil racikan sendiri dengan rempah-rempah khas Aceh, sehingga menciptakan cita rasa berbeda yang membuat para pelanggan yang berkeinginan kembali untuk menikmati mie kepiting buatannya lagi. Pertama kali mie kepiting, arti itu kloster daibah, udang, udang biasa, daging, sekarang itu saja. Tapi yang menjadi andalan utama ke mie kepitingnya? Andalan memang mie kepiting di Aceh Barat. Ini kan yang kita buat ini kan kepiting bakau. Kepiting bakau? Iya, kepiting bakau. Kepiting bakau, bukan kepiting rawa-rawa. Mie ini terkenal dan paling legendari cantik laris di Aceh Barat. Karena pengunjung di sini bukan hanya dari Aceh Barat. Bahkan dari jalur barat selatan. Bahkan ada juga wartawan dan turis mancanegara yang direkom untuk menikmati menu mie kepiting ini. Terima kasih.